Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Indah Setiaw Pratili dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2022 Universitas PGRI Wira Negara Pasuruen Di sini saya akan menjelaskan tentang peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perdagangan di era masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA Rampak awal era MEA yang dimulai pada tanggal 31 Desember 2015 oleh seluruh negara anggota ASEAN juga dapat dirasakan di Indonesia. Kehawatiran yang diutarakan masyarakat terhadap pelaksanaan MEA ini salah satunya adalah membuka keran tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, sehingga lapangan pekerjaan di Indonesia semakin sempit Karena sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia maka pengangguran juga akan meningkat Sedangkan dari segi bahasa sendiri maksudnya TKAP Indonesia dengan membawa bahasa negara asalnya membuat bahasa Indonesia terancam eksistensinya di tengah-tengah masyarakat Namun hal ini perlu disikapi secara positif Perspektif menggunakan produksi MEA sebagai sarana promosi bahasa Indonesia di antara tenaga kerja asing di Indonesia Hal ini didasari pada kebutuhan tenaga kerja asing yang berkomunikasi dengan 250 juta masyarakat Indonesia agar dapat berbau dengan masyarakat sehingga ini menjadi agenda pedagalitas mereka Perlu adanya pengoptimalan peran bahasa Indonesia dalam MEA, yakni penguatan peran dalam pengajaran bahasa Indonesia kepada penutur asing atau BIPA dan sosialisasi umum terkait tes kecakapan bahasa Indonesia atau UKBI kepada para TKA Profesi seperti perawat, tenaga kesehatan, dokter gigi, dan pariwisata merupakan profesi yang membutuhkan kemampuan khusus dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar karena profesi ini bersentuhan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat sehingga UKBI atau tes kecakapan bahasa Indonesia dapat dijadikan sebagai salah satu perasyarat untuk bekerja di Indonesia Yang selanjutnya, peran bahasa Indonesia dalam membangun kepribadian siswa Satu hal yang harus diingat untuk tujuan bahasa Indonesia karakter Kepribadian bangsa adalah perspeksi yang jelas antara perbedaan doprimal bahasa Indonesia dan pendidikan bahasa Indonesia Secara sederhana dapat dikatakan bahwa mengajar bahasa Indonesia berarti mengajar melalui teks-teks bahasa Kelas sementara bahasa Indonesia adalah untuk mahasiswa sarjana atau baska sarjana yang mempelajari bahasa Indonesia Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa Pengajaran bahasa Indonesia adalah domain guru bahasa Indonesia dan pengajaran bahasa Indonesia adalah domain dari semua profesi atau mata pelajaran Karakter adalah poin terbesar dalam pelatihan kami hari ini Karakter ekor banyak mengejutkan publik khususnya dunia pendidikan Apa yang salah dengan karakter? Menurut Kamu Sebesar Bahasa Indonesia atau KPBI Karakter memiliki arti, sifat, sifat kejiwaan, ahlak atau budi pekerja yang membedakan seseorang dengan orang yang lainnya Karakter juga bisa diartikan sebagai huruf Arti yang dibahas di sini adalah arti kata pertama Yaitu watak Tabiat atau tabiat memiliki tatak ramai yang berbeda satu sama lain Di mana perbedaannya? Dirijan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dirijan Mendik Dasman Kementerian Pendidikan Nasional menjelaskan perbedaan karakter antar manusia Yaitu lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara Orang-orang yang berkah terbaik adalah mereka yang dapat membuat keputusan dan bersedia bertanggung jawab atas keputusan mereka itu sendiri Konsekuensi dari keputusan mereka sendiri pun juga tak luput dari tanggung jawab mereka sendiri Seorang guru profesional akan memahami apa yang akan datang dari pekerjaannya sebagai guru Jika dalam penjelasannya masih ada guru yang belum mampu memahami perannya sebagai guru Maka harus membuka kembali, membaca, dan memahami Punyi Ayat 3 Pasal 31 Undang Undang Dasar 1945 Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional Yang memajukan keimanan dan ketakuan Serta ahlak mulia dalam rangka mengatur kehidupan masyarakat secara hukum Secara konsisten dikeluarkan oleh semua guru di semua sekolah pendidikan tingkatan Namun, fakta bahwa karakter positif dari beberapa siswa mulai memudar Terlihat dalam perilaku siswa yang sering memiliki perkelahan antar sekolah Hubungan antar lawan jenis Konsumsi minuman atau penggunaan hal-hal yang dirarang Dan masih banyak lagi Bahwa mereka tidak sesuai Kita telah kehilangan identitas dan adat budaya kita yang berharga Atas dasar itu, pemerintah menyusun Undang-Undang Pendidikan yang baru Yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bapak 1 Pasal 1 Ayat 1 berbunyi Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk menciptakan suasana pembelajaran dan proses pembelajaran bagi peserta didik Untuk aktif berkembang, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan untuk dirinya Maupun negara Fungsi pendidikan Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang ini dalam bab 2 Pasal 3 Fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan keterampilan dan membentuk watak Serta peradaban bangsa yang dalam rangka pembentukan kehidupan bangsa Bangsa yang bermartabat Dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan Semoga apa yang telah saya papatkan tadi dapat bermanfaat Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun tindakan, mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih